acara apa mas acara apa ini acara apa ini acara apa ini siap mengusiri pedagang-pedagang gini ya bukan mengusir gini gimana menertibkan aja ya bahwa disini itu sudah ada lampu larangannya itu perdaya terus kemudian jatah batasnya perdaya ya kenapa karuki enggak berhenti nutup sekarang saya tanya ini atau sekarang satu PP itu kan penegak atau penegak terlibatnya saya mau tanya dulu sekarang kita mumpung ketemu kenapa bicara agak iya ini oke dilihat masyarakat enggak apa-apa masyarakat biar tahu argumenasi dengan ada yang Oke enggak apa-apa saya biasa begini santun ya oke sekarang oke pedagang ini cari income halal ya tapi anda anda kesannya ingin tertipkan dan sebagainya karaoke yang jelas melanggar perda kenapa enggak berhenti tertipan ada kepentingan apa kelihatan saya mau dijawab jadi seperti ini ya Pak ya kami ini di bagian terantibum ya ya kalau yang perda untuk karaoke itu ada bagiannya sendiri mohon maaf panjengan kalau ingin jelas secara langsung dari Satpol PP Monggo Panjina silahkan datang pimpinan sekarang siapa pimpinan dari terantib siapa panjiningan datang ke kantor Satpol PP ya berada di saya ingin tahu lihat mereka jalan bergerak dulu saya ingin lihat kan tahu Oh ternyata orang dagang mencari rezeki halal masih diatur sampai sekarang saya jawab aja bertanya seperti ini dengan pihak-pihak penegak penegak perdaya penegak perdaya ya kalau kenapa karaoke di demak yang jelas-jelas melanggar perda saya kalian enggak berhenti tertipkan itu aja pertanyaan dari saya saya ECOHK ya hukum dan kriminal saya ingin tanya aja kenapa orang yang mencari rezeki halal dengan tertip-tertipkan tapi karaoke yang jelas melanggar perda kalian enggak berhenti tertipkan ada kepentingan apa kalian dengan karaoke saya minta dijawab ya panjiningan kalau butuh secara tidak saya kan harusnya dengan paham aturannya jelas karaoke itu melanggar perda jelas gitu loh panjiningan bicara saya belaksana di lapangan ya ya kalau secara detail mengenai aturan-aturan kenapa kau tidak bisa menertibkan silahkan panjiningan datang jeneng-jeneng dari biasa WPP tentunya juga harus dibekali aturan tidak hanya saya melaksanakan perintah bukan masalah yang melaksanakan rumah ya tidak saya biasa menjadi gini karena saya melihat ketidakadilan di sini saya melihat ketidakadilan di sini masyarakat kecil mencari rezeki halal kalian berusaha tertip-tertipkan bahasanya tapi karaoke tapi karaoke yang jelas melanggar perda kalian biarkan panjangnya silahkan datang ya Pak ya seperti itu monggo kok monggo saya putus jawab jenengan momong ketemu jenengan karena saya punya pimpinan monggo saya lempaskan jenengan ini nanti saya laporkan ke pimpinan paham ya saya ingin mempertanyakan masyarakat kecil mencari rezeki halal tapi tempat karaoke yang jual aurok kalian biarkan gitu loh apakah kalian sering-sering sering juga begitu nyanyi-nyanyi singsong dengan hobi singsong enggak pimpinan Oh ya sampaikan ya gitu ya terkali-kali-kali yang sama rakyat kecil masyarakat tapi sama bos karaoke kalian kayak tepe pencetak udah ya ya saya bikin status di Facebook seperti itu oke ya kalau kalian mau mau negakan aturan tegakkan semuanya karaoke tutup itu dan melanggar perda gitu foto saya nggak apa-apa itu ya kalau mi-04 saya Oke